Halo, saya Profesor Dr. Darto Satoto, spesialis anestesiologi dan spesialis nyeri. Saya bekerja di klinik Lamina. Nyeri lutut itu banyak sekali berhubungan dengan usia atau dengan kegiatan sehari-hari seperti olahraga. Jadi kita harus selalu memperhatikan kalau terjadi nyeri lutut, itu sebaiknya kita kalau berkepanjangan sebaiknya melihat atau mengunjungi dokter. Supaya nanti bisa didianosis apakah itu suatu penyakit yang berhubungan dengan usia, itu terutama karena adanya radang dari sendi lutut. Radang sendi lutut bisa berupa karena adanya pengerobosan, jadi nanti kalau terjadi radang sendi, biasanya juga bersama-sama dengan pengerobosan atau adanya penerubuhan-pertumbuhan tulang yang tidak normal. Atau terjadinya suatu bentuk lutut yang tidak normal ya, seperti O atau X. Itu pada usia-usia lanjut ya, pada usia di atas 45 sampai 50. Sedangkan kalau pada orang muda, lutut biasanya terjadi nyeri lutut itu disebabkan kadanya trauma olahraga. Trauma olahraga bisa terjadi karena sobekan-sobekan dari otot yang berhubungan dengan lutut. Dan ini harus segera didianosis dengan ronsen, jadi pergi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan ronsen atau MRI. Itulah tadi jawaban-jawaban saya yang berhubungan dengan nyeri lutut. Jika Anda mengalami nyeri lutut, bisa menghubungi polinyeri di klinik lamina. Setiap Selasa dan Kamis jam 12 siang. Terima kasih dan jangan lupa dengan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!